Halo Teknolovers, lama tak mendengar nama serda Ucok Tigor Simbolon yang tengah menghabiskan masa hukumannya di penjara. Namun jiwa kesatrianya masih terbayangkan ketika berorasi yang ia lakukan sebelum menuju persidangan. Para pendukungnya telah lama menanti sosok pria pemberani ini. Membasmi kejahatan membuatnya harus ikhlas menjalani hukuman di saat kesetia kawanan tak lagi berarti sama sekali. Berikut mari kita mengingat kembali momen harus serda Ucok meluapkan isi hati di depan pendukungnya. Orasi serda Ucok yang menggetarkan jiwa. Tapi sebelum melanjutkan video pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus update informasi terbaru dari Teknologi Populer. Setelah menyendang status terdakwa bersama 12 rekan lainnya, nama serda Ucok Tigor Simbolon lah yang paling menyita perhatian. Bagaimana tidak serda Ucok jadi eksekutor NAPI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cebongan Sleman Yogyakarta sekaligus jadi pemberi komando dari kasus yang menjeratnya. Serda Ucok tentu saja mendapat hukuman paling berat dari semua terdakwa lainnya. Serda Ucok difonis 11 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan Kopassus. Ali-ali menjunjung kesetia kawanan, perbuatan yang dilakukannya malah dinilai sebagai hal yang direncanakan untuk menghabisi nyawa orang lain. Padahal nih, ia hanya ingin membalaskan apa yang dilakukan tersangka kepada rekannya Sertus Riyono yang tak lain anggota Kodim Yogyakarta yang juga mantan anggota Kopassus. Sertus Riyono dan Serda Ucok memang memiliki hubungan akrab sejak menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Ditambah empat tersangka melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Sertus Santoso di Hugos Cafe Yogyakarta. Nah, apa yang dilakukan Serda Ucok menuai rasa salu tersendiri bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Sebelum mendekam di penjara, Serda Ucok sempat menemui massa untuk menyampaikan pembelaan yang membuat pendukungnya tidak berhenti memberinya dukungan. Teriakan hidup Kopassus, hidup Kopassus, hidup Bang Ucok digemakan oleh massa yang turut mengkawal anggota Kopassus yang berjiwa kesatria ini menuju persidangan. Para terdakwa menerima kalungan bunga dan teriakan dukungan tadi. Setelah menerima untayan kalung bunga itulah, Serda Ucok diminta untuk berorasi. Tak lupa Ucok mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Yogyakarta yang banyak memberikan dukungan sebelum orasi ditutup dengan riuhan massa. Serda Ucok Tigor Simbolon tak pernah menyangka kalau perbuatannya yang dinilai bersalah di persidangan malah dapat dukungan dari sebagian besar masyarakat umum. Namun meski demikian, ia tetap mematuhi peraturan dan siap bertanggung jawab atas tindakannya. Da'wan auditur tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Ucok, tindakannya tak bisa disalahkan sepenuhnya sebab masyarakat merasa diuntungkan dengan dilenyapkannya preman sehingga berdampak pada keamanan Yogyakarta yang lebih kondusif. Nah, berbagai media online memberitakan soal orasi Serda Ucok yang kemudian disambut tepuk tangan massa. Ya, begitulah Serda Ucok lantang meluapkan perasaannya dengan gagah berani di depan para pendukungnya. Bagi Ucok tentu dukungan semacam ini sedikit membuat dirinya merasa lebih ringan menghadapi persidangan. Dengan berani ia menyatakan rasa penyesalannya dan minta maaf kepada keluarga keempat korban atas tindakannya itu. Dengan besar hati, Serda Ucok rela mendekam di penjara menuruti segala bentuk hukuman yang ditujukan padanya. Ia menegaskan tidak melakukan tindakan pidana melawan perintah atasan. Dia pun membantah tindakannya sebagai hal yang direncanakan untuk menghabisi nyawa tersangka. Serda Ucok, Pure melakukan pembelaan kepada rekannya Serda Sugeng dan Koptu Kodi bahwa keduanya memang ikut serta namun mereka tidak mengetahui yang akan dilakukannya. Sugeng sempat merampas senjata AK-47 yang dipakai Ucok menembak dan menarik keluar sel. Sugeng juga tidak tahu kalau Ucok membawa peluru tajam. Ucok menegaskan penembakan terhadap tersangka terlanjut dilakukan karena amarahnya sudah tak terbendung lagi. Melihat sahabatnya jadi korban brutal para tersangka. Meski ikhlas di penjara dan harus menerima hukuman yang dilayangkan terhadapnya, namun ada satu permintaan yang sangat diharapkan Serda Ucok agar dikabulkan. Serda Ucok meminta kesempatan kepada majelis hakim agar dirinya tetap menjadi prajurit Kopassus. Ya, hukuman berupa pemecatan prajurit memang sudah disebutkan majelis hakim. Ia berharap pada pertimbangan baginya untuk tetap dipertahankan sebagai anggota dinas militer. Pria kelahiran Jakarta 11 Juni 1977 ini diketahui sejak SMA sudah fokus menjadi seorang prajurit TNI. Meskipun sempat tidak mendapat restu sang ayah, lantaran belum mengantongi ijasa SMA. Namun hal itu tidak membuat dirinya berhenti menggapai impian. Demi meyakinkan sang ayah, Serda Ucok menampu ujian paket C dan akhirnya mendapatkan ijasa SMA. Nah, ternyata sang pamanlah yang jadi panutan bagi Ucok untuk masuk Kopassus. Ya, sang paman juga talain ialah anggota Kopassus yang bertugas di Serang, Banten. Di depan para pendukungnya saat berorasi, Serda Ucok Tigor Simbolon menyampaikan keinginannya untuk tinggal di Yogyakarta setelah menjalani masa hukumannya. 11 tahun penjara sejak masuk pada tahun 2013. Kalimat Ucok yang cukup menggetarkan masyarakat di Yogyakarta, Saya akan tinggal di Yogyakarta dan akan membina pemuda Yogyakarta memberantas preman. Ya, Serda Ucok tentu memboyong istrinya Enis Nurwati dan anaknya tinggal di Yogyakarta. Istri Serda Ucok sendiri ternyata bergelar serjana hukum dan menyelesaikan pendidikan S2 notaris. Saat ini Enis Nurwati dan satu anaknya tinggal di dalam kompleks rumah dinas Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, Solo. Saking besarnya dukungan masa kepada Serda Ucok, usai melakukan orasi Serda Ucok bersama terdakwa lainnya, memasuki mobil tahanan menuju tempat penahanan di Denpom 4 Yogyakarta dan diikuti masa hingga menuju jalan raya. Nah, gimana teknolovers? Benarkah kesetekawanan tak lagi dibutuhkan? Masih adakah keadilan antara nyawa dibalas nyawa? Semoga Serda Ucok masih diberi kesempatan ya jadi prajurit Kopassus setelah menyelesaikan masa tahanannya nanti. Jika kamu punya opini, tulis di kolom komentar yuk! Abis itu klik like dan share video ini. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!